Halo, nama saya Ardi dan kita akan menentukan krezyk problem set 1.1, nomor 5 Dan pertanyaannya adalah, menentukan ODE dengan integrasi atau mengingatkan formula diferensiasi Jadi ini adalah ODE, Y' adalah 4e ke minus X cos X Oke, mungkin kita tulis ini dengan notasi dy dx Jadi dy dx adalah 4e ke minus X, dan kemudian cos X Oke, mungkin kita pindahkan dx ini ke sisi kanan Jadi kita punya dy adalah 4e ke minus X, dan kemudian cos X Oke, kita bisa pindahkan d dengan integrasi dua sisi Jadi integrasi dy adalah y plus konstan, tapi saya ingin mengingatkan konstan ke sisi kanan Jadi saya akan memiliki y adalah integrasi 4e ke minus X cos X dx Oke, dan kita hanya perlu menentukan integrasi ini Tapi kemudian integrasi ini cukup susah Jadi mungkin kita butuhkan integrasi dari bagian, tapi Mari kita ingat bahwa integrasi dari bagian, jadi kita harus ingat formula ini Integrasi Udv akan menjadi equal to uv Minus integrasi Vdu Oke, mungkin kita pilih ini sebagai u Dan pilih ini cos X dx sebagai dx Jadi apa yang akan kita dapatkan di sini Jadi u akan menjadi 4e ke minus X Dan jadi du akan menjadi minus 4e ke minus X dx Dan kemudian kita akan memiliki yang ini di sini, itu bukan dx, itu harusnya dv Dan kemudian dv di sini adalah cos X dx Tapi kemudian dv akan menjadi sin X Oke, sekarang kita masukkan di sini Jadi kita akan memiliki y di sini Y adalah uv Uv adalah 4e ke minus X Dan kemudian kita pilih ini dengan sin X Dan kemudian minus integral P, P adalah sin X Dan kemudian du, du adalah bagian ini Jadi saya akan memiliki minus 4 E ke minus X dx Seperti ini Oke, mungkin kita harus menemukan lebih banyak Di ruang Hmm, di mana saya harus pergi? Mungkin di sini Mungkin di sini Oke, mungkin kita akan kemudian ke sini Di sini Oke, sekarang kita lanjutkan Y adalah y adalah y adalah, saya hanya ingin memiliki minus dengan minus Jadi itu akan menjadi positif Jadi saya akan memiliki 4e ke minus X Sin X Dan kemudian plus integral Kita akan memiliki 4e ke minus X Dan kemudian plus sin X D X Oke, dan saya pikir kita harus melakukan integrasi lain Jadi kita pilih ini sebagai u Dan kita pilih ini sebagai dv Apa yang adalah u? U adalah 4e ke minus X Jadi du Bukan menjadi minus 4e ke minus X Dan kemudian dv adalah sin X dx Jadi kita pilih ini sebagai dv adalah sin X Jadi kita pilih ini sebagai dv adalah sin X Oke, sekarang kita lakukan integrasi lain Dengan bagian lagi Untuk bagian ini Jadi saya hanya ingin memiliki ini dulu Jadi kita punya y adalah y adalah 4e ke minus X Sin X Dan kemudian plus uv Oke, uv adalah yang ini Jadi saya akan memiliki minus 4 e ke minus x cos x Oke, minus 4 e ke minus x multiplied by cos x Oke, itu bukan dx, itu bukan correct Oke, dan kemudian minus integral P du P adalah minus cos x, tapi minus dan minus menjadi positif Jadi kita akan memiliki positif ini Dan kemudian kita akan memiliki cos x P du, dan kita akan memiliki minus lagi Oh, itu harusnya minus Kita akan memiliki minus Kita akan memiliki minus di sini Jadi kita akan memiliki 4 E ke minus x cos x dx Oke, jadi kita memiliki ekonomi ini Tapi ingat, di sini kita memiliki integral ini Jadi apa ini? Ini adalah y dari bagian ini, bukan? Jadi kita akan memiliki y di sini Jadi jika kita memiliki minus y ke sebelahnya Kita akan memiliki 2y Is equal to 4 e to the minus x sin x And then minus 4 e to the minus x Cos x Cos x And ingat, kita harus memiliki Add this by some constant Because this is integration Because this is integration Because this is integration Okay, maybe let's name that c1 But then we will have y is equal to Let's divide both sides by 2 So we will have 2 e to the minus x sin x And then minus 2 e to the minus x Cos x And then plus c1 divided by 2 That is just another constant Maybe let's name that as c And this is the answer For this problem Quite a long problem And hopefully this video helps you To solve this problem And I think that's all For this problem See you in the next video Bye bye